Pemerintah akan mengeluarkan aturan siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalai. Sosialisasi mulai dilakukan di sejumlah SPBU dengan memasang sepanduk yang berisi cara mendaftar. Lalu apakah konsumen sudah tahu aturan ini? Berikut liputan Ray Dapuhpi dan Jurukamera Alan Indra. Per 1 Oktober 2024 pemerintah akan menerapkan aturan bagi masyarakat yang akan membeli BBM jenis Pertalai harus menggunakan QR Code atau kode pindai sebelum membeli Pertalai. Ini berguna untuk memastikan bahwa subsidi Pertalai ini tepat sasaran. Nah pada September ini direncanakan akan dilakukan sosialisasi. Seperti di SPBU sudah mulai dipasang ada banner yang berisi subsidi tepat Pertalai yang berisi QR Code di mana nantinya para konsumen bisa memindai kode pindai tersebut kemudian mendaftarkan kendaraannya. Nah tapi kita akan coba lihat pemirsa apakah masyarakat sudah mengetahui tentang hal ini. Sudah bersama dengan Mas Wawan. Halo Mas Wawan apa kabar? Mas Wawan tentang peraturan harus menggunakan QR Code sebelum membeli Pertalai per 1 Oktober nanti. Sudah tahu atau belum? Kalau saya sendiri sih belum tahu ya. Baru tahu ini ya Mas. Nah Mas sebagai konsumen nih bagaimana tanggapannya? Gimana ya kalau emang harus pakai QR dan emang harus daftar ya walaupun agak ribet ya mungkin ya awal-awal ya yaudah harus mengikuti juga sih mau gak mau. Nah kalau begitu soal sosialisasinya bagaimana Mas kan direncanakan per September ini kan mulai dilakukan sosialisasi nih? Untuk sosialisasinya menurut saya agak kurang ya. Entah itu dari media TV atau dari sosial media ya perlu dikencarkan lagi sih. Oke ini kan tujuannya agar subsidi ini tepat sasaran. Kalau begitu setuju atau tidak Mas? Kalau itu setuju sih ya setuju. Nanti akan coba untuk ini ya Mas ya mendaftar begitu ya. Oke terima kasih banyak Mas Wawan atas waktunya. Nah pemirsa ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui meskipun masih ada kurang lebih satu bulan lagi. Nah saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mendaftarnya. Jadi di SPBU sudah ada banner yang berisi kode pindai. Tadi saya sudah memindai dan akan masuk ke ada di website subsiditepat.pertamina.id. Seperti ini tampilannya. Apabila Anda sudah punya akunnya bisa masuk ke masuk akun. Jika belum Anda bisa masuk ke daftar akun baru. Nah disini akan ada pengertian apa itu BBM bersubsidi. Kemudian saya akan coba untuk daftar sekarang. Nah nanti akan keluar seperti ini. Anda bisa memasukkan nama lengkap, nick, nomor telepon, email kata Sandi dan lain-lain. Kemudian Anda akan mengeklik buat akun. Setelah itu Anda perlu menunggu sekitar 7 hari. Untuk nantinya apakah kendaraan Anda itu disetuju atau tidak untuk menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalian. Nah jika sudah disetujui dalam kurun waktu 1 minggu. Ketika Anda akan melakukan pengisian harus menunjukkan kode pindai tersebut. Jika Anda tidak bisa menunjukkan kode pindai maka Anda tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM jenis pertalian. Meskipun masih ada sekitar 1 bulan lagi pemirsa tampaknya ini perlu sosialisas yang lebih. Karena masih ada juga masyarakat yang ternyata belum tahu rencana dari peraturan yang akan diterapkan pada 1 Oktober 2024. Dari Jakarta, Raida Pulpi, Alat Indra, Betro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.